5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 2, subtema 2 pembelajaran yang keempat Apakah kalian siap untuk belajar? Mari kita belajar dengan penuh semangat Hari ini di kelas Benny akan ada kegiatan bermain perang Mereka memerankan dongeng anak gembala dan serigala Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan Jika domba sudah besar dapat dijual ke pasar Ini adalah dongeng tentang anak gembala dan serigala yang diperankan oleh Benny dan teman-temannya Nah disini nanti ada tokohnya ada anak gembala Ada orang kampung 1, orang kampung 2, dan sebagainya Nah lalu ada narator Nah narator ini adalah orang yang memberikan cerita Bukan dialognya tapi mengalirkan cerita dalam anak gembala dan serigala Nah nanti kalian bisa berperan Ada yang menjadi narator, ada yang menjadi tuan anak gembala dan sebagainya Nah disini narator mengucapkan seperti ini Seorang anak gembala selalu mengembalakan domba milik tuannya Di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya Suatu hari dia mengembalakan domba di dekat hutan Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala Dia teringat ucapan dari tuannya Lalu tuan anak gembala berkata Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba Kamu harus berteriak memanggil bantuan Orang sekampung akan datang membantumu Itu adalah pesan tuan anak gembala Nah disini narator mengucapkan lagi Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu Apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya Nah dalam peran itu anak gembala lari ke kampungnya Lalu berteriak ada serigala Serigala tolong tolong teriak anak gembala Seperti yang dia duga orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak Cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya Dimana serigalanya? Dimana? Tanya orang kampung yang pertama Apa serigala itu melukaimu? Dimana serigala itu sekarang? Tanya orang kampung yang kedua Hahaha kalian semua tertipu Tidak ada serigala disini Kata anak gembala sambil tertawa adik-adik Lalu orang kampung yang ketiga berkata Rupanya kamu telah menipu kami semua Nah ini orang kampungnya mulai marah adik-adik Karena si anak gembala menipu mereka Beberapa hari kemudian Anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong Tolong, tolong ada serigala Tolong, serigala memakan domba Teriak si anak gembala Lalu semua orang kampung berkumpul Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala disini Kata orang kampung yang pertama Hahaha memang tidak ada serigala Aku iseng saja berteriak minta tolong Kata anak gembala Hei, keberadaan serigala bukan untuk main-main Kalau kamu berbohong terus Tidak ada yang percaya lagi padamu Kata orang kampung yang kedua Pada suatu sore ketika matahari mulai terbenam Seekor serigala benar-benar datang Dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut Lalu anak gembala itu berteriak Serigala, serigala Tolong ada serigala Tolong, tolong Teriak anak gembala Lalu orang-orang kampung berkata apa adik-adik Anak gembala itu pasti bermain-main lagi Kata orang kampung yang pertama Dia tidak akan bisa menipu kita lagi Kata orang kampung yang kedua Serigala itu akhirnya berhasil menerkam Dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala Lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali si serigala tadi Nah dongeng ini diambil dari rumah dongeng.com Itu tadi ceritanya adik-adik Ternyata anak gembala ini suka menipu orang-orang kampung Bahwa dia bertemu dengan serigala Pada akhirnya dia bertemu dengan serigala Tapi orang-orang kampung sudah tidak percaya lagi dengan anak gembala Apa pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut? Yang pertama adalah kita itu tidak boleh berbohong Atau menipu orang lain Yang kedua jika kita sering berbohong kepada orang lain Maka orang tidak akan percaya kepada kita adik-adik Jadi jangan sampai ya kita berkata bohong Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing Kucing berkaki empat Berbulu dan bersikap manja pada tuannya Kelinci berkaki empat Jalannya lompat dan suka makan sayur Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri Manusia juga memiliki ciri-ciri Baik fisik maupun sifatnya Misalnya Benny memiliki sifat penyayang binatang Edo bersifat penolong karena suka membantu temannya Nah disini disebutkan tentang sifat Edo Sifat Edo itu rajin Penolong Lucu Ramah Nah adik-adik coba Kalian amati teman-teman kalian Dan tulis bagaimana sifat dari teman-teman kalian Nah disini contohnya sudah ada Edo nih Oh Edo itu lucu Ramah Penolong Rajin Coba kalian sebutkan sifat dari teman-teman kalian Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat Gerakannya cepat dan gesit Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin Yaitu suku asli Australia Kulit Daging Dan tulang kanguru Digunakan oleh suku aborigin Nah ini adalah kanguru yang merupakan hewan khas dari Australia Adik-adik pernah melihat kanguru Biasanya kanguru ini meletakkan anaknya di kantongnya adik-adik ya Di badannya itu ada kantongnya untuk meletakkan anaknya Nah hewan ini itu hewan asli dari Australia Benny dan teman-teman di kelas 3 Akan melakukan kegiatan olahraga Mereka akan melakukan gerakan melompat menggunakan tali Nah adik-adik bisa nih berlatih melompat tali nih adik-adik ya Atau skipping Coba kalian praktekkan nih adik-adik Kalau kalian punya tali kalian bisa lompat tali dengan teman-teman kalian Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2 Subtema 2 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya